Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Kota Palopo memberikan gambaran mengenai progres pembangunan revitalisasi Stadion Laga Ligo. Proses revitalisasi ini dikabarkan akan segera dimulai setelah melalui berbagai persiapan. Termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa yang telah diurus oleh unit kerja pengadaan barang dan jasa yang berada di Sekretariat Daerah Kota Palopo. Revitalisasi Stadion Laga Ligo menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur olahraga di Kota Palopo. Diharapkan dengan pembangunan ini, stadion tersebut akan menjadi tempat yang lebih nyaman dan representatif untuk menggelar berbagai event olahraga dan kegiatan masyarakat. Pembenahan Tribun akan menjadi fokus utama dalam revitalisasi ini. Pekerjaan Tribun meliputi perbaikan struktur dan fasilitas penunjang termasuk pembenahan kursi penonton, atap Tribun, dan fasilitas pendukung lainnya. Dinas PUPR berkomitmen untuk menghadirkan tribun yang aman dan nyaman bagi para penonton. Selain itu, revitalisasi juga melibatkan pekerjaan lapangan, termasuk perbaikan permukaan lapangan, sistem drainase, dan pemasangan lampu penerang yang lebih modern. Jogging track juga akan dibangun di sekitar stadion sebagai fasilitas penunjang olahraga dan rekreasi bagi masyarakat. Tak hanya itu, dalam proyek revitalisasi ini juga akan dibangun bangunan fasilitas olahraga tambahan, seperti venue olahraga yang bertujuan untuk memperkaya pengalaman olahraga di stadion tersebut. Diharapkan dengan adanya fasilitas ini, stadion yang memenuhi kebutuhan olahraga menarik minat lebih banyak atlet dan masyarakat. Kepala Dinas PUPR Kota Palopo berharap dengan adanya venue olahraga ini, warga Kota Palopo bisa menumbuhkan semangat olahraga. Keberadaan ini nanti, stadion ini bila ini sudah selesai dilaksanakan, tentunya juga selain sebagai fasilitas olahraga, tentu akan menambah ikonik baru di Kota Palopo yang juga menjadi pusat pelaksanaan kegiatan olahraga. Sehingga diharapkan dengan keberadaan ini, di tempat-tempat seperti itu, bisa kita tumbuhkan aktivitas olahraga daripada masyarakat Kota Palopo yang kita cinta. Terima kasih telah menonton!